9 Waton yang terlahir istimewa menurut kita 8 Primbon Jawa dari 35 Waton dalam hitungan Primbon Jawa 8 Waton terlahir istimewa bahkan Waton kategori istimewa ini dalam versi asli Primbon Jawa istimewa sejak lahir sekurangnya terdapat 9 Waton yang disebutkan Primbon Jawa mereka sangat istimewa Primbon Jawa menjelaskan mereka terbilang istimewa juga didapatkan dari hasil jumlah neptunya diketahui dalam Primbon Jawa kelahiran yang disebut Waton merupakan penggabungan dari dua penanggalan pertama terdapat dari hari yang berdasarkan kalender berjumlah 7 kemudian kedua berdasarkan pasaran Jawa yang berjumlah 5 dari penanggalan tersebut Waton kelahiran manusia berdasarkan Primbon Jawa berjumlah 35 sebelum pembahasan ini saya lanjutkan saya selalu mengingatkan bahwa ini hanya sebuah ramalan yang berdasarkan seni perhitungan dan ilmu Titan Primbon Jawa jadi bijaklah anda dalam menyikapi isi video ini dan untuk yang belum subscribe silahkan subscribe like komen dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar channel ini makin berkembang dan terus berbagi informasi tentang Primbon Jawa dan bagi Watonnya yang saya sebutkan patut bersyukur dan mengaminkan karena amin adalah doa yang manjur untuk panjenengan semua nah kembali untuk Waton yang disebut terlahir istimewa apa saja berikut sembilan Waton istimewa dalam perhitungan neptu berdasarkan petungan naga Dina dirangkum dari kitab Primbon betal jemur ada makna urutan ke satu Waton yang terlahir istimewa ada Waton Kamis Pahing kelahiran Kamis Pahing jumlah neptunya adalah 17 berasal dari neptu hari Kamis 8 dan pasaran Pahing 9 seseorang yang lahir hari Kamis berwatak seperti angin atau diibaratkan kadiaka tiuping angin artinya seperti bertiupnya angin yang membawa suasana sejuk dan semilir di dalam Primbon Jawa Kamis Pahing juga dibawa naungan Dewa Endera pemilik Waton ini tipe Watak dan karakter orangnya lebih suka berpikir atau pemikiran mereka memiliki karakter untuk berpikir lebih dahulu sebelum bertindak urutan kedua Waton yang terlahir istimewa ada Waton Rabu Pahing di dalam Primbon Jawa neptu Waton Rabu Pahing adalah Rabu 7 dan Pahing 9 ketemu neptu 16 juga termasuk neptu besar atau tinggi pemilik Waton Rabu Pahing adalah Watak yang bagus untuk menjadi pemimpin ia dikabarkan memiliki sifat seperti mendung tergantung pada cuaca dan kondisi dengan begitu orang yang memiliki sifat baik kepada orang yang berwatak Rabu tentu akan dibalas dengan yang baik sedang dan jika disesuaikan dengan hari pasaran Pahing maka akan terbentuk sifat wibawa yang penuh balas budi urutan ketiga Waton yang terlahir istimewa ada Waton Jumat Legi neptu Waton dari Waton Jumat Legi adalah hari Jumat neptunya 6 dan pasaran legi neptu 5 bila dijumlahkan neptu Waton Jumat Legi adalah 11 menurut Primbon Jawa Waton Jumat Legi atau jemuah manis adalah perwatakan bagus untuk ritual pasaran Jumat Legi sering diadakan tahlilan selamatan karena diadakan hal tersebut rahasianya adalah karena Jumat Legi adalah Jumat besar orang-orang yang memiliki Waton lahir Jumat Legi akan mengayomi orang-orang di sekitarnya apabila meminta pertolongan Tuhan maka akan mudah dikabulkan tentu saja dengan catatan mereka rajin beribadah urutan keempat Waton yang terlahir istimewa ada Waton Sabtu Pahing di dalam Primbon Jawa neptu Waton Sabtu Pahing adalah Sabtu berjumlah 9 dan pasaran Pahing juga 9 dengan angka itulah neptu Waton Sabtu Pahing nilai neptu berjumlah 18 ini merupakan neptu tertinggi dalam Waton sehingga termasuk kelahiran yang istimewa dalam Primbon Jawa seseorang yang lahir hari Sabtu dikabarkan lebih nyaman atau kerasan dengan kata lain betah berada di tempat yang disinggahi dan dianggap nyaman jika dihubungkan dengan jenis pekerjaan maka orang yang lahir pada Waton ini akan menyukai tempat bekerjanya meski ia sering mendapat tekanan sedangkan dalam lingkungan keluarga, menurut Primbon Jawa sosok yang lahir pada Sabtu Pahing akan memiliki pengaruh yang sangat besar urutan kelima Waton yang terlahir istimewa ada Waton Senin Pon pemilik Waton ini neptunya ialah senin 4 dan pasaran pon adalah 7 dari angka neptu itu maka didapati senin pon jumlah neptunya yaitu 11 seseorang yang lahir pada Waton Senin Pon disebut berkarakter keras namun ia juga memiliki sifat lembut, tidak tegaan dengan musibah yang dialami orang lain tegas, cerdas, sportif dan kreatif watak mereka layak menjadi sosok pemimpin yang mengayomi sebab, ia lebih pandai mengambil keputusan luar biasa meski di saat kondisi sulit urutan ke enam Waton yang terlahir istimewa ada Waton Kamis Legi menurut Primbon Jawa, Waton ini perhitungan neptunya hari Kamis adalah 8 dan pasaran Legi 5 jika dijumlahkan ketemu neptu angka 13 sedangkan untuk pasaran Dino Legi adalah tua, berarti bisa membimbing jika digabungkan, sosok Waton Kamis Legi akan membimbing orang yang dekat dengannya kemudian akan memberikan pemikiran bagus urutan ke tujuh Waton yang terlahir istimewa ada Waton Selasa Wage di dalam Primbon Jawa, Waton ini perhitungan neptunya adalah selasa 3 dan pasaran Wage neptunya 4 bila dijumlahkan dan berdasarkan Primbon Jawa neptu Waton selasa Wage adalah 7 nilai neptu 7 yang rendah ini juga termasuk istimewa dan ini adalah watak Waton terkecil dari sekian banyak Waton menurut Primbon Jawa selasa berarti geni atau api, jadi orang yang lahir pada selasa tidak takut bahaya apapun yang menghalangi urutan ke delapan Waton yang terlahir istimewa ada Waton Minggu Legi di dalam kitab Primbon, Waton Minggu Legi perhitungan neptunya dari hari Minggu 5 dan pasaran Legi juga berjumlah 5 dari angka itulah, jika dijumlahkan Waton ini neptunya menjadi 10 menurut Primbon Jawa, angka yang pas tidak tinggi dan tidak rendah dalam petungan neptu Nagadina orang yang lahir pada Waton Minggu Legi juga mempunyai beberapa sifat yang positif contohnya orang yang pemberani dan tidak mudah putus asa tak hanya itu, mereka juga suka dan menyukai sebuah tantangan tidak takut mencoba hal yang baru dan bertanggung jawab urutan ke sembilan Waton yang terlahir istimewa ada Waton Rabu Pon orang dengan Waton Rabu Pon memiliki jumlah neptu 14 di dalam kitab Primbon Jawa, neptu Rabu berjumlah 7 dan neptu pasaran Pon juga 7 dari angka neptu itulah jika dijumlahkan ketemu menjadi 14 menurut kitab Primbon Jawa kuno, sifat dan watak dari karakter orang ini pandai menenteramkan hati, sabar, rendah hati dan pandai menjaga penampilan mereka yang lahir pada Rabu Pon digambarkan sebagai orang yang suka pamer namun bisa menjadi penerang atau orang yang bisa menenteramkan hati orang lain watak dari Waton Rabu Pon juga mudah kasihan dan termasuk memiliki jiwa sosial yang tinggi suka bekerja keras, kelemahan orang dengan kelahiran Waton ini adalah kurang disiplin selain itu, angkuh dan merasa paling tinggi sehingga tidak mau disaingi oleh orang lain demikianlah tadi ulasan 9 Waton terlahir istimewa diantara 35 Waton menurut versi asli kitab Primbon Jawa terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini sampai jumpa dengan video berikutnya selamat menonton!